Anda juga untuk bisa melihat bagaimana serangan kejutan yang diberikan oleh Hamas, Palestina terhadap Israel bukan hanya serangan lewat darat tapi juga lewat udara. Kita akan lihat bersama. Kemajuan serangan pertama ke Israel oleh Hamas dan pasukan pertahanan Palestina adalah perebutan sebuah markas militer Israel dekat Gaza kemarin. Selain menangkap komandan markas militer itu, pasukan Palestina juga menahan sejumlah tentara Israel di sana. Pasukan Palestina juga menembus dan menjebol pembatas yang dipasang Israel di tanah Palestina demi melindungi para pemukim Israel. Situasi pun seketika kacau balau. Tak hanya menjebol wilayah yang dikuasai Israel dari darat, pasukan Palestina juga masuk dari udara ke sejumlah lokasi di Israel. Israel pun panik. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk menggempur Gaza yang ditandai Israel sebagai markas utama Hamas. Berbagai gedung diserang dari udara termasuk Rumah Sakit Indonesia. Serangan di Rumah Sakit Indonesia itu menewaskan seorang staf rumah sakit berkeluarga negaraan Palestina. Israel bahkan mengerahkan tentara cadangan. Namun itu tidak cukup. Mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett turun gunung untuk ikut bertempur setelah mendaftarkan diri untuk terjun ke dalam perang melawan Palestina yang berjuang merebut tanah air. Bahkan hari ini Israel meminta seluruh warga negaranya di berbagai belahan dunia untuk pulang dan berperang melawan Palestina. Hingga hari kedua perang dengan Palestina, Israel terus digempur. Gempuran tak hanya datang dari Palestina. Hizbullah mendukung penuh serangan oleh Palestina dengan menggempur sejumlah bangunan militer Israel di perbatasan dengan Libanon. Di antara bangunan yang digempur adalah stasiun radio militer dan radar militer. Sejak pertempuran meletus kemarin hingga hari ini tercatat 600 orang tewas dari pihak Israel. Dari jumlah itu 44 orang di antaranya adalah tentara Israel. Sementara tercatat 313 warga Palestina tewas dalam perang ini. Perang dengan Palestina ini membuat warga Israel panik dan menyerbu bandara Ben-Gurion untuk bisa keluar negeri di saat Israel justru mengundang warga negaranya di luar negeri untuk pulang dan berperang melawan Palestina. Pemirsa Amerika Serikat mengirim kapal induk ke Laut Mediterania bagian timur untuk mendukung Israel. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan kapal induk bertenaga nuklir USS Gerald Ford menuju perairan Mediterania timur. USS Gerald Ford merupakan kapal paling mutakhir milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal induk ini membawa 5.000 pelaut dan dilengkapi dek untuk jet tempur. Kapal induk USS Ford juga dikawal kapal perusak dan kapal penjelajah berpeluru kendali. Amerika Serikat juga memposisikan beberapa jet tempur seperti Siluman F-35, jet tempur F-16, dan A-10 di kawasan timur tengah. Baik, pemirsa kita akan berdalam mengenai situasi dan juga kondisi yang ada. Tentunya akibat konflik yang berkepanjangan, akibat serangan, saling balas serangan antara Hamas Palestina dengan Israel ini. Kita bagaimana kemajuan intelijen dari pihak Hamas Palestina dan juga berbalik bahwa pihak Israel ini juga, pihak intelijennya yang selama ini kita kenal cukup tinggi, memiliki teknologi yang cukup mutakhir, tapi ternyata mampu ditembus, mampu dicempol, dan juga mampu netralisir oleh pihak Hamas Palestina. Kalau kita bicara soal dukungan, Amerika sudah memberikan dukungannya bagi pihak Israel, bahkan mengiripkan kapal dengan teknologi tercanggih. Untuk pihak Palestina sendiri bagaimana? Siapa di bahkan mereka membantu Hamas juga? Saya belum melihat negara yang secara konkret membantu Hamas, hanya sebatas statement ya. Statementnya intinya adalah concern, mengharapkan dialog antar pihak-pihak yang bersengketa, kemudian juga harapan dari Palestina sendiri untuk membawa masalah ini ke Liga Arab. Oke, ada dampak psikologis kalau dibawa ke Liga Arab, karena akan mempertemukan Arab di satu sisi, dan Palestina di situ melawan Israel yang sendirian. Tentunya ini menimbulkan rasa percaya diri Liga Arab, di mana ternyata Israel itu ternyata tidak sekuat yang didengung-dengungkan selama ini kan. Namun saya terkesan dengan statement yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, yang sangat simpatik dan langsung memberikan kritik atas masalah. Beliau mengatakan, kalau tidak salah namanya Maria Zakharova, Jubir Kemlu Rusia mengatakan, bukan hanya menahan diri, tapi pihak Barat, termasuk Israel, hendaknya mengikuti resolusi-resolusi yang sudah dibuat oleh dunia selama ini, yang selama ini mereka anggap enteng dan mereka terbengkalaikan. Kemudian juga harapan dari Rusia bahwa salah satu cara terbaik adalah membuat suatu ibu kota baru di Yerusalem Timur untuk Palestina. Kemudian ide-ide two-state solution ini hendaknya dijalankan terus. Jadi, pernyataan Rusia berani bersikap. Kemudian juga kritiknya atas praktek-praktek HAM yang dilanggar terus-menerus oleh Israel bersama Amerika Serikat. Khusus hari ini kan, Amerika Serikat datang dengan satu kapal induk yang dikeringin oleh eskot, didampingi oleh mungkin kapal selam di sekitar situ. Kemudian kapal-kapal pengamat di atas. Kemudian juga pesawat tempur lengkap di situ. Cuman masalahnya, Anda ini datang, are you part of the problem or part of the solution? Karena dunia ini sudah jengah melihat Amerika Serikat yang selalu duet dengan Israel. Tapi lupa bahwa untuk penyelesaian ini harus melibatkan kekuatan-kekuatan internasional, kemudian juga like-minded countries istilahnya, dan juga melibatkan masyarakat Palestina itu sendiri. Misalnya saya belum melihat dari statement Pentagon berbicara soal soal pembangunan, soal misalnya pelatihan masyarakat, misalnya pemulihan trauma masyarakat. Saya belum melihat kata kunci itu. Juga saya belum melihat misalnya penanggulangan air bersih, misalnya. Itu belum kelihatan. Jadi tampaknya kalau Amerika Serikat tetap bersikap sangat pro-Israel dan tidak mempedulikan kepada masyarakat Palestina yang sedang mengalami proses genosida ini, maka posisi Liga Arab akan semakin kuat dalam berhadapan dengan Israel. Saya pikir begitu. Dan juga tentunya Palestina harus datang dengan ide ya. Jangan sampai menganggap bahwa Liga Arab itu adalah pengelompokan secara politik, militer, dan diplomatik. Tidak. Tentunya harus diusahakan bahwa Liga Arab ini membutuhkan payung yang memberikan penyelesaian atas krisis yang sekarang sekali dan untuk terakhir kalinya. Saya kira begitu. Sehingga sebagai penutup Pak Reza, melihat sikap Indonesia hingga saat ini seperti apa? Saya pikir kita masih normatif ya, encouraging istilahnya itu mengharapkan masing-masing pihak itu meredakan ketegangan, kemudian dialog. Oke. Cuman alangkah bagusnya, kalau Palestina bergerak lewat jalur Liga Arab, kita bergerak lewat jalur lain. Misalnya jalur ASEAN, jalur Organisasi Konferensi Islam, dan juga jalur gerakan non-blok. Dan dalam kondisi seperti ini, tidak ada salahnya Indonesia memprakarsai pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Persis seperti situasi yang kita hadapi saat adanya krisis antara Rusia dan Ukraina, dan kita sangat aktif di Majelis Umum PBB. Semoga Indonesia bisa mengambil langkah-langkah ini. Baik, Pak Reza, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hadir dan juga memberikan pengamatannya terhadap konflik yang terjadi ini soal Palestina. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!